Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya hari ini aku mau buat udang goreng telur ya teman-teman bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai 15 ekor udang ya teman-teman ada yang kecil ada yang gendut nih yang gendut banget nih teman-teman ini udangnya ukurannya sedang ya sebelum dikupas ya teman-teman ada yang besar tuh satu tuh teman-teman satu atau dua ekor gitu ya teman-teman yang lainnya ukurannya sedang semua ya teman-teman ya sebelum dikupas teman-teman sesuai selera aja mau pakai udang yang agak besar atau agak kecil boleh disesuaikan selera ini udah aku kupas dan disisakan buntut nih dibuntutnya ada ujungnya dan aku bela di samping nah disini dibela-bela-bela sedikit nih disini nih iris-iris sedikit gitu ya teman-teman ya teman-teman sesuai selera aja mau irisnya seperti apa tuh aku seperti ini aja tuh nah disini ada dua butir telur nanti kita pakai putihnya aja ya teman-teman nah disini ada satu sendok makan saus tiram dan disini ada satu setengah sendok makan tepung maizena atau tepung jagung ya teman-teman nah disini ada 100 gram tepung tepung roti ya teman-teman tepung roti yang kasar nah disini ada sejumput totole atau penyedap ini untuk totole atau penyedap boleh disesuaikan apabila yang suka banyak boleh ditambah yang nggak suka boleh dikurangin ya nah disini ada lada putih lada putih aku pakai setengah sendok teh lada putih dan juga disini setengah sendok teh lebih sedikit ya 3 perapat kurang lebih 3 perapat sendok teh garam ya disini teman-teman ya teman-teman untuk garam boleh disesuaikan apabila suka asin boleh ditambah yang nggak suka boleh dikurangin ya disesuaikan selera masing-masing kita mau pecahkan dulu telurnya ya geser-geser lalu kita mau ambil putihnya aja ya Nah ini kita mau ambil putihnya aja nih teman-teman nih yang kuningnya kita geser aja nih nanti dia ngikut ya kita ambil yang putihnya saja teman-teman seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Nah ini kita mau kocok dulu ya teman-teman putih telurnya ini Nah teman-teman biar cepet kita kocoknya pakai ini aja ya pakai mixer ya teman-teman ya apabila teman-teman yang tidak mau kocok dengan mixer juga boleh ya aku kocokkan tangan yang manual gitu ya teman-teman boleh yang penting sampai dia ini aja sampai dia terbisa seperti ini nih tuh kocok-kocok kocok-kocok ya kocok-kocok kocok ya sudah mulai mengembang ya teman-temannya mengembang putih telurnya nah tuh seperti ini tuh teman-teman tuh nah teman-teman ini yang tadi putih telurku ya kita geser dulu di putih telurku yang tadi udah kocok waktu hingga agak kaku seperti ini lalu kita mau masukkan ini tepung maizena ke dalam sini ya lalu ini untuk udangnya kita mau beri saus tiram aduk kesini lalu kita mau beri ini totole lada dan juga garam kita aduk rata ya teman-teman ya supaya dia rata untuk asin dan juga untuk ladanya dan juga untuk ininya totole nya atau penyedapnya berikut si ini si apa saus tiram supaya dia rata ya kita aduk-aduk disini seperti ini teman-teman mudah banget kan buatnya belum jadi udah muda ya nah ini aduk-aduk nah udah aduk-aduk rata seperti ini kita mau celupkan kesini ya teman-teman nah ininya belum diaduk ya kita aduk dulu biar rata si tepung ku ini beserta si putih telurnya tadi seperti ini teman-teman nah ini kita geser dulu kita mau celupkan ini kita udah cuci tangan ya udah bersih tangannya ya kita celupkan kesini teman-teman tuh lalu kita taruh aja disini kita balurkan disini ya teman-teman ya tuh kita balurkan disini ini kita ambil sendok wow tumpah dia tumpah sedikit nah seperti ini teman-teman kita taruh disini aja deh tuh tuh seperti ini ya kita taruh disini ya nah ini si jumbo nih tuh teman-teman tuh jumbo ya kita celup juga disini kita celup-celup lalu kita balurkan lagi disini juga di tepung ini tepung roti ku ini si gendut nih teman-teman nih tuh gendut ya tuh gendut-gendut nah ini kita taruh lagi disini tuh wow big size kita celupkan lagi kesini lalu kita balurkan lagi kesini seperti ini teman-teman muda ya tinggal digoreng deh tuh seperti ini lanjut terus ya seperti ini teman-teman seperti ini teman-teman angkat lagi taruh lagi disini nah ini ini kita balurkan lagi tuh dikasihkan tepung roti seperti ini teman-teman tuh lanjut terus hingga habis seperti ini celup-celup celup 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 cantik ya udangku teman-teman cantik loh menurut aku ya cantik tuh lanjut lagi sampai habis kayak gini tuh balurin lagi dicelup celup celup balurin lagi kesini tuh ini kita masukkan lagi kesini celup-celup lagi seperti ini celup lagi teman-teman tinggal dikit ya cuman 15 ekor sedikit tuh tuh teman-teman yang kalau yang suka banyak ya boleh banyak kan tuh segini aja tuh seperti ini gampang kan teman-teman nih seperti ini celup lagi belurin lagi belurin lagi nah ini yang terakhir nih teman-teman tuh celup-celup udah gak sabar nih teman-teman mau cepet-cepet goreng ya tuh sudah jadi deh teman-teman tuh udangku seperti ini ya yuk siap kita goreng nah teman-teman nih aku pakai minyak agak banyak ya ini tanpa dipanasin dulu ya kita langsung taruh aja kita taruh kesini nah ini yang jumbo nih teman-teman tuh wow si gendut tuh tuh nah si gendut ya kita taruh disini teman-teman ini juga ada yang gendut lagi tuh teman-teman tuh ini disini disamping aja tanggung ya tinggal dua lagi teman-teman ini disini aja deh tuh tuh disini aja lalu kita langsung nyalakan kompornya ya teman-teman ya kita nyalakan kompornya aku langsung pakai api besar nanti setelah panas baru kita kecilkan sedikit ya nah teman-teman ini minyaknya udah mulai panas ya tuh kita kecilkan sedikit ya kita kecilkan sedikit nanti kita balik ya nah teman-teman nah teman-teman udangku jadi cantik cukriwil begitu belum diapa-apain ya teman-teman ya ini coba kita mau balik ya teman-teman ya yang satu disini tuh kita balik kita balik pelan-pelan ya kita balik-balik ya kita balik-balik ya kita diamkan dulu teman-teman ya kita diamkan dulu sebentar lagi teman-teman nah yang di samping ini yang gak pernah minyaknya kita pindahin juga ke sini gitu nanti setelah kita balik baru kita diamkan gitu maksud saya kita balik dulu tuh masih jendut nih teman-temannya cantik kan teman-teman kita diamkan dulu sebentar ya hingga dia berubah warna ketinggalan nih teman-teman ditiriin nih ya nih masih ada rupanya nih ketutupan tuh kita balik juga ya nih udah ya teman-teman tuh kita tunggu lagi sebentar ya balik lagi udangku ya nih seperti ini udah maten teman-teman ya ya teman-teman sesuai selera aja mau gorengnya yang agak kecoklatan atau agak garing atau gimana disesuaikan selera ya nih seperti ini udah mateng nih udangku tuh udah mateng dia udah dia mengantau ih topet udah akhirnya tau sesuai selera teman-teman aja mau garingnya seperti apa ya tuh goreng goreng ini apinya aku gue besarkan sedikit aja seperti ini cantik ya udangku teman-teman tuh ini berikutnya ini berikutnya ini berikutnya ini berikutnya ini berikutnya ini berikutnya balik balik ini unyil keunyilan ya kecil banget tau langsing singket tuh ya dia kenapa begini gak mau dibalik tau nah sebentar lagi udah siap kita angkat nih ya teman-teman ini seperti ini tuh udah oke banget ini kan saya tiriskan aja pilih ya pilih-pilih nah ini juga udah oke tuh tiriskan dulu ini juga udah oke teman-teman wow lompat ya ini juga udah oke oke setelah selera teman-teman aja ya yang agak keseplatan ini juga udah oke ini udah oke semuanya teman-teman udah pada cantik-cantik ya aku matikan aja pokoknya siap kita angkat semua deh teman-teman jangan semburu dia gosong nanti ya kita tiriskan masih agak putih sedikit tapi ini udah matang teman-temannya nah seperti ini teman-teman udangku tuh nah ini dia teman-teman tuh udang goreng telur ku tuh wow mantap ya teman-teman tuh menurut aku ya aku mau pakai ini hiasan sedikit si parsley nah ini teman-teman nah ini teman-teman kita mau taburkan si parsley ya tuh ini sesuai selera aja teman-teman tuh biar cantik nih tanganku udah bersih ya tuh cantik-cantik biar dia cantik-cantik tuh teman-teman ya seperti ini teman-teman wow enak loh teman-teman cocok dicocol dengan saus sambal maupun mayonaise ya ataupun saus tomat wow mantap tuh mantep ya teman-teman ya tuh mantap loh kita mau comot nih teman-teman nih udah gak sabar nih aku comot ya tuh ku comot comot kita cobain ya teman-teman mam-mam hmm hmm enak loh teman-teman kriuk-kriuk hmm habis nih segini sendirian nih teman-teman nih yang bilang-bilang ya hmm hmm garing enak bener-bener enak harus dicoba teman-teman ya hmm bener-bener enak 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 Terima kasih.